Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan kenapa Indonesia masih melakukan impor garam. Presiden mengatakan kebijakan impor dilakukan karena produksi garam nasional masih rendah. Adapun Presiden memerintahkan para mentiknya untuk melakukan pembenahan besar-besaran untuk meningkatkan produksi garam nasional. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan kenapa impor garam masih dilakukan oleh Indonesia hingga saat ini. Presiden mengatakan kebijakan tersebut dilakukan karena produksi garam dalam negeri masih rendah. Di tengah masalah tersebut pihak terkait tidak pernah mencari penyelesaiannya. Hal tersebut terlihat dari total kebutuhan garam nasional yang mencapai 4 juta ton per tahun. Sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 2 juta ton. Jokowi mengatakan masalah tersebut perlu segera diperbaiki. Presiden memerintahkan para menterinya untuk melakukan pembenahan besar-besaran pada produksi garam nasional. Ini masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kemudian data per 22 September, data yang terima masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli. Selain masalah tersebut, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk membantu petani garam dalam meningkatkan kualitas produksi. Pasalnya kualitas garam petani masih rendah yang berimbas pada produksi garam petani susah diserap oleh sektor industri. Jakarta Stefani Patricia, Teri Fas Diba, Abdul Aziz Adi Ekstern.